guru itu artinya seseorang yang memberikan pengetahuan atau membimbing pergeseran arti ini ketika hilang arti ini diubah menjadi tembung cocokologi pemahaman makna menjadi singkatan guru digugulan ditiru itu tembung jarwa dosa itu itu bukan arti itu untuk mempermudah kata-kata agar gampang di istoris atau sains itu literar lelur mengajari literar maka telus kita Hai sutasoma pararaton itu literasi karena ilmu atau yang bersebut sains itu bukan untuk membuat seakan-akan pemahaman yang menjadi baik tapi menjadi sempurna dan terus bertambah terus lengkap terus komplit bukan hanya menjadi baik baik yang tidak benar percuma tidak akan terjadi tangga evolusi jadi kalau tempat ibadah itu jangan untuk digunakan meletakkan harapan-harapan yang berlebihan tempat ibadah itu tempat sakral dan suci kamu kotor dengan hasratmu lagi kotor malaikatnya tidak terjadi malaikatnya mau turun keinginan menek isi ngutangnya raka sahur kotor tempat ibadah itu jangan dikotor di tempat itu beribadah itu bukan meletakkan dan meminta harapan berlebihan khusus itu dengan kamu bisa meletak murah meletak semua tak kasih gemol sejauh meletak gunakan kesadaran kamu tak paling sifat itu loh maksudnya jadi dengan Tuhan atau dengan khusus itu menembah menek terhubung wajah nyembah nyembah itu kamu merasa dirimu buddha dia yang maha memberi khusus itu segawani segala aspek yang bisa kamu olah makanya semaranya dirimu bel bel santul jadi obah nawak kamu akan bisa memiliki keberlimpahan jadi ke tempat ibadah itu pastikan batin kita murni neng punden, neng gunung kawius, rasa jaluk macem-macem pasti ketika disana itu ada selaras dan merasakan apa yang ada disana alam, alamiah biarkan tubuh itu bekerja secara natural dan akan terjadi pembersihan sendiri jadi sawan-sawan ya akhirnya gunung kawius memori ini memori goblek pesugian karena diisi hasrat terus termasuk tempat ibadah kita yuk goblek pesugian akhirnya masaknya otoritas malaikat yang diberintah Allah menjaga tempat ibadah terus Gusti itu dipaksa untuk memberikan sesuatu yang sesuai keinginan kita bukan seperti itu tujuan hidup manusia itu kere-kere ya itu pentingnya ngangsu gawruk dan dicocok dengan diri kita ini bagaimana karena zamannya semakin maju seharusnya manusia itu menjadi kuda semberani yang mengendalikan zaman yang terus bergerak masa kita yang dikendalikan zaman jadi ini terus seperti itu berluar terus itu seperti melayan itu alam mana ya yang lainnya mungkin yang dari Banjarmasin memungkinkan berdasarkan riset ya bahasa internasional di waktu itu adalah bahasa sang sepertar karena jelajah peradaban banyak dipengaruhi dari tradisi Sanskrit ya tradisi Sanskrit dari India ya memang itu tokta yang ada walaupun bangsa kita itu memiliki keragaman bahasa karena terdiri dari suku yang sangat banyak sekali penelitian linguistik itu kita sudah kehilangan sekitar 300 atau sampai berapa ratus bahasa kepunahan di bangsa kita sendiri di Nusantara sendiri dan aksara dari aksara yang kita pakai ini kan modifikasi dari aksara palawa dari aksara diwanagari menjadi aksara palawa karena leluhur Nusantara akhirnya membuat aksara itu menjadi aksara kawi harus sebut bahasa jawa aksara jawa kawi aksara jawa kawi itu terdiri dari 41 aksara kalau tidak salah itu memiliki huruf vokal sementara aksara carakan itu konsonan maka bahwa nocoroka itu konsonan butuh sandangan hidup maka ada murdo aksara sandangan agar bisa menjadi a, i, u, e, u aksara vokal tapi aksara jawa kawi setahu saya ada vokalnya itu 41 aksara itu yang ditulis untuk menulis prasasti itu aksara jawa kawi kawi itu artinya sebenarnya adalah soal penulis puisi atau kawi itu bahasa keindahan sebenarnya maka jawa bahasanya pakai jawa guno aksaranya jawa kawi jadi harus dibindahkan antara aksara dan bahasa ini selalu bias banyak pengaruhnya di tradisi kita ada aksara bahasa jawa kawi yang merupakan rumpun altronesia itu bahasa altronesia itu banyak menggunakan aksara sanskrit akhirnya dimodifikasi menjadi jawa kawi baru jawa matia terus jawa baru nah jawa baru itu lahir aksara carakan itu 21 aksara yang muncul di era sultan hanyomperku semua itu hono coroko itu dota saworo itu aksara carakan baru di bali ada namanya aksara kufre kaspati itu 18 aksara kalau di jawa 20 aksara nah ini ini bahasanya yang memang digunakan untuk bahasa nomor 1 tapi pada waktu itu yang disebut bahasa jawa kawi itu bahasa sanskrit yang dimodifikasi diimprovisasi dengan bahasa lokal setempat maka menjadi bahasa jawa itu secara riset kita harus lihat bahwa itu zaman sejarah jadi zaman sejarah itu sudah ada ras Autronesia jadi kita itu bagian dari ras Autronesia yang dinamakan ras Autroasiatik baru datang Melanensia itu ya semakin ke timur kan Indonesia itu kulitnya semakin terdigredasi semakin ke barat itu terdigredasi dari timur itu hitam-hitam sawumatan terus putuh ikan sampai ke barat itu kan ada Melanensia makanya kalau urusan Papua itu mesti konfliknya soal urusan ras ya itu sebenarnya ya kalau menjauh ke sana maka itu harus seiring dengan bahasa yang dipakai apa di waktu waktu itu bahasa yang paling banyak berkembang adalah bahasa jawa kawi sanskrit bahkan bahasa Mandarin sudah akan disini karena zaman dulu yang mengetelawi titik jelajah bahwa Nusantara itu memiliki pusat rempah-rempah yang sangat banyak itu bangsa Tiongkok pertama sebelum Eropa Persia menemukan jalur sutra maritim jalur dagang pada waktu itu itu bangsa Tiongkok memang lebih dulu maka itu disebut wongkanung wongkanung itu yang memungkinkan beradaptasi berakulturasi dan membaur dengan sungguh daya maka kulitnya hampir milik nantik-nantik itu dari Cina dan ini bukti bahwa akulturasi lintas ras itu sudah terjadi di waktu itu karena dilihat bahasa yang mudah secara grammar itu memang bahasa sangat di waktu itu kalau sekarang sudah pakai ikhris nah sekarang kan aksaranya tidak jelas dari setiap kita ada yang tahu aksara bangsa kita sendiri gak ada karena bahasa kita sekarang banyak tapi aksaranya cuma latin bahasanya aksara yang kematian aksara latin maka seharusnya bangsa besar itu pemimpinnya pasti menyontoh dari sejarah sebelumnya Xin Jinping, Mao Zedong Abraham Lincoln itu pasti mencontoh dari dulu maka Jepang, China itu mesti menggauhkan bahasanya sendiri buku apapun yang masuk ke sana harus terjemahkan menjadi bahasa dia dan aksara dia nah kita tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang peradaban sejarah kita karena kita tidak menggunakan aksara dan bahasa kita sendiri nah seharusnya buku-buku terjemahkan menjadi bahasa kita aksara kita agar bisa membaca prasas di kitab-kitab rontal kakawin semua itu buku-buku leluhur tapi kita akan bergagak membacanya misalnya tahu gak misalnya kayak kisah fabel Nusantara itu tantri kamandaga itu itu kan asli dari milik kita akhirnya dibawa ke jazirah persia akhirnya menjadi kisah seribu satu malam di tradisi muslim itu juga cerita dari fabel yang disebut panca tantra dari India dan ditulis ulang disini namanya tantri kamandaga itu kisah dunggeng-dunggeng yang dipaget di relief candi itu candi jago itu menceritakan tentang itu nah semua ini ada pengaruh saling pengaruhnya peradaban ini saling mempengaruhi menurut saya jadi ada yang berjokol disini lama ada yang berjokol disana lama semuanya tapi bukti bahwa waktu itu disini penggunaan bahasa Sanskrit itu ketika gunawarman dan huini itu datang kesini belajar menerjemahkan sutra buddha paranibbana supra itu untuk belajar dengan bahasa Sanskrit agar menerjemahkan kitab itu baru diterjemahkan kepada bahasa mandari jadi studinya disana untuk studi spirit studi kitab religiusitas itu sudah jadi pusat peradaban jaman-jaman seperti Kalimantan itu kan Tanjung Pura dia punya kerajaan tertentu namanya Kutai Kartanagara itu itu memiliki ikon namanya lembus wana jadi binatang ikonnya lembus wana itu kendaraan dari sang yang mara dewa dewa brahma itu sebenarnya hampir mirip seperti tradisi singa di Singapura sama di Cadi Berbudur kenapa ada patung singanya karena itu dari cerita agama buddha itu menjelaskan singa sementara singa tidak ada di wilayah nusantara itu tapi karena kreativitas leluhur nusantara menerjemahkan dari kitab dia memvisualisasikan singa dari kitab dari ciri-cirinya di kitab itu apa? dari ciri-cirinya kitab itu ya kan ada cerita singa deskripsi singa di dalam kitab-kitab itu baru diaktualisasikan oleh leluhur menjadi patung singa itu berarti kan bukti kecerdasan leluhur itu bisa menerjemahkan manuskrip tertulip untuk menjadi patung pahat seni ukir padahal belum belum mengerti sosok singa dan tidak ada di sini tapi improv-nya dia bagus itu bukti kecerdasan berarti leluhur nusantara ya itu sudah pandai meramu dan memasak ajaran lalu membuat brand marketingnya sendiri misalnya kayak kisah sambung berapa leluhur nusantara itu dipindah ke sini kisah ajuna wihwaha diganti begawan ciptoning cumpu magne astogino itu semua kreativitas seluruhur kita jadi tidak ada sentrisme lagi di sini egonya sudah mulai diredam yang ada ya kebenekaan toh jika penti izinkan ego terjadi ego pemersatu sebenarnya ego menghormati ego mencintai kan begitu ini gitu pak ya kira-kiranya bahasanya itu jadi aksara kita itu banyak aksaranya Tagalog Dewanagari Pranagari itu aksara ya aksara terus yang anda tahu aksara kawi sampai sekarang menjadi aksara carakan itu evolusi aksara kita banyak banget komplit jadi jangan bilang bahwa leluhur ini kitab-kitab telah setidak budaya menulis sudah terjadi zaman dulu para pitara dan brahmana kita itu penulis-penulis andalan maka menjadi rujukan perpustakaan kakawin atau kitab di abad-abad tertentu nah sekarang kuliah keluar negeri bayarnya mahal tapi ilmu disini tidak dihargai ya begitu terjadi mentalnya seperti itu ini decrease jadi kita harus saling mendukung agar peradaban ini bangkit terus gitu ya kira-kira gitu ya bahasanya gitu ya jadi orang-orang kayak enak jeneng kan ngertinya bahasa ini yang tak omong kue aku raimu asu gadal itu bahasa jawa baru itu bosok kromo inggil itu juga bahasa karma baru karena bahasa jawa baru itu lahir dari sistem feudalisme strata bawah tengah atas mau kualus mau kukasar eh mau kukasar mau kualus kromo kromo inggil itu strata bahasa feudalisme bahasa jawa kuno tidak dibedakan kromo inggil kromo halus terus ngeyel bahasa itu lulus yang paling kuno tandanya orang terauh belajar kitab jadi itu budaya topologi misal kayak bahasa bahasa guru gitu ya karena secara arti guru itu artinya seseorang yang memberikan pengetahuan atau membimbing pergeseran arti ini ketika hilang arti ini diubah menjadi tembung cocokologi pemahaman makna menjadi singkatan guru digugulan ditiru itu tembung jarwa dosa itu bukan arti itu untuk mempermudah kata-kata agar gampang diingat nah budaya cocokologi itu banyak berkembang di era jawa baru jadi jawa baru ini justru tidak memberi pengaruh manusia itu harus nyata harus berdasarkan literatur tidak literen karena memang ya sumber-sumber sekolah dan lain sebagainya sudah hampir hilang maka adanya begontuhan atau pasmor maka disebut cocokologi nah sementara cocokologi itu pseudoscience jadi pseudoscience itu berbicara tidak berdasarkan data tapi cocokologi seakan-akan membuat pemahaman itu menjadi baik belum tentu benar baik dirungoknya penakan dan mengkompensasi atas egonya setiap pribadi tapi nih historis atau science itu literar leluhur mengajari literar maka telur leluhur kitab sutasoma pararaton itu literasi karena ilmu atau yang bersebut science itu bukan untuk membuat seakan-akan pemahaman itu hanya menjadi baik tapi menjadi sempurna dan terus bertambah terus lengkap terus komplit bukan hanya menjadi baik baik tidak benar percuma tidak akan terjadi tangga evolusi justru decrease karena orang berada di zona nyaman terus-menerus berarti koknya di damu terus-puk-puk jadi tidur kita tidak perangkat aspek kita yang terjadi ya itu itu juga bagian dari pentingnya mengetahui sejarah bangsa maritim saya tidak memberikan itu secara komplit karena mungkin beberapa literanya banyak saya tidak apal saya juga masih belajar setidaknya itu perjuangan saya untuk memberikan kepada orang entah nanti dipakai di harga atau tidak ya semua saya menceritakan dari data yang ada nah terlepas dari itu itu tadi sejarah baru ketika balik ke masnya tadi tentang meditasi itu diambil dari aspek spiritualannya karena saya bukan filolog karena saya bukan ikonograf epigraf jadi saya tidak bisa detail menjelaskannya tapi tidak saya mengerti karena baru ketika masnya saya mencoba mengambil aspek spiritualannya saja dari nusantara karena kalau dimonggit kompleks dan kompleks dan keilmuh jadi kembali ketika bermeditasi saya melepas dan melayang itu sebenarnya alamnya dimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih